musik 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 pagi pagi albiar genger pagi pagi albiar pagi pagi albiar di tengah istrinya juga feysia dan fer, feysia umurnya berapa sekarang? 11, 11 tahun lucu banget feysia kamu kaya orang-orang turki loh kalau Feri berapa umurnya Feri? 8 4 tahun? 8 4 kali 2 ini papanya banget papanya banget tapi kalau kalian berdua misalnya kalau Feri Ali anak-anak ada yang mau terjadi ke dunia hiburan buat kamu gimana? sebenarnya sempat waktu itu nyoba-nyoba sih tebak-tebak bawah manis atau gimana lah pokoknya nanya ngepes mereka lah gitu gak mau gak? kayak papa saya pikir gak mau kan soalnya malu banget ini tapi ngomong gini mau tapi nanti bisa belajar dari papa tapi kalau ngomongin soal keluarga ini bisa dibilang keluarga yang kuat juga saling mensupport satu sama lain kita tahu bahwa menjadi pagi albiar figure ada apa ya bisa dibilang konsekuensi yang harus dihadapi termasuk komentar netizen bukan hanya untuk suami tapi juga untuk keluarga kita mau kasih telan yang satu ini istri Ferdi Ali Raden Sylvie Setiani akui pernah dibully karena berat badan sempat gak percaya diri yulah ya netizen Indonesia ya pernah terjadi iya pernah tapi ngomong mas apa-apa apa yang paling kasar apa kamu tuh ya kan kita lagi lari ya lari gini sore ini pakai bajunya baju jogging terdiali sama ibunya ya apa-apa gitu-gitu ya netizen biasa lah kamu gimana? apa dalam pikiran kamu? kamu bales gak sih komentarnya? enggak enggak sih bagus enggak usah banget kalau ada komentar seperti itu kamu pikirin gimana sih? bikin capek doang sih iya bener enggak aku biarin aja seorang istri biarin aja tapi kalau Ferdi Ali pasti yang penting suami aku sayang sama kau kalau mereka gak penting bener 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 cara kamu menguatkan istri itu gimana? saya sebelum nasehatin Sylvie gitu justru kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya kita ketawain aja Mami mereka bebas untuk bicara kok mereka bebas untuk berespresi nanti juga kan kalau keyakinan saya pribadi kan apa yang mereka ketik disana akan dipertanggung jawaban nanti kan? peranggung jawab nanti jadi ya biarin aja kita gak usah jawab kalau kita jawab mereka mah seneng mereka memang mau itu berarti kita sama sama mereka iya mereka lagi caper aja tapi istrinya Ferdi Ali ini juga luar biasa loh kita pernah undang juga dan kita melihat bagaimana ketulusan untuk bisa menerima Ferdi Ali dan juga Putri Tercinta karena kita juga tahu Ferdi Ali memang harus menerima kenyataan sebelumnya ditinggal pergi oleh istri sebelum yang sekarang ini tapi pada akhirnya kalau ngebanding-bandingin kok kerjaan netizen gak jauh dari situ ya kalau kamu dibanding-bandingkan sama yang sebelumnya itu gimana? memang jelas-jelas beda tapi ya saya terima aja sih kok ya kok ya fokusnya ya sama keluarga aja itu mereka gak dipikirin gak dipikirin bagus-bagus sekali sempat ada kalau saya pikirin mungkin gak akan seperti ini tapi sempat merasa sakit hati gak? sekarang rasanya manusiawi sekali ya? itu manusiawi sakit hati ada tapi gak terlalu diambil katanya nyuri gitu ya ya mohon lah kalau saya sebagai suami pas ngeliat ada misalnya gua sosmed ngeliat kadang-kadang Sylvie bengongan diem saya tau ya pasti ya saya bisa andain saya tau lah jadi udah paham satu sama lain saya peluk kayak gimana ini atau kadang-kadang ya ya saya bisa andain kayak ah gitu agak sedikit jangan disini jangan disini ya soalnya agak sedikit tapi hebat loh maksudnya silvie kita menggunakan orang Garut soalnya ya kita apresiasi acungi jempol bahwa tidak banyak misalnya sebagai seorang istri bisa menerima sang suami dengan cerita di masa lalunya termasuk saat melakukan ziarah kubur kita mau ngasih lihat di sana ini saya sampai special melihatnya manis sekali ya mau dengan begitu tulus untuk menemani putri tercipta Tasha pasti sayang dong sama Mas Sylvie ya iya mau bilang apa sama Mas Sylvie yang tidak terlahir dari Sylvie tapi jelas kedekatan bersama dengan Fasha menjadi satu hal yang tidak terlalu tidak bisa terpisahkan mau bilang apa sama Fisha mau juga mau bilang makasih sama kakak mau banyak pelajar juga dari kakak ini mamam kakak juga ya Ferdi Ali pasti sebagai seorang suami sebagai seorang ayah merasa sangat beruntung sekali memiliki keluarga yang sangat luar biasa apa yang ingin kamu sampaikan untuk istri tercinta yang menerima kamu apa adanya bukan hanya mencintai kamu tapi putri kamu Fisha ya Masya Allah Alhamdulillah yang pasti terasa terima kasih yang gak akan pernah putus buat mamam udah ya banyak bersabar ngadepin saya ngadepin aku umum terus ngurus anak-anak karena gak gampang kan ngurus anak-anak ya terima kasih yang tidak tarah lah mau menerima kekurangan selama ini gitu memang kan kemakam itu kan rutinitas ya tiap bulan tuh sekali dan penuh makna gitu loh dalam arti hal kita juga kesana yang kita dapat banyak hal gitu disaat kita tersibukkan dengan duniawi sekali kesana sebulan seenggaknya kita berpikir oh kita akan nyusul nih gitu nah terus mamom dengan logowonya mau ngingetin juga mau nemenin juga terus ya Alhamdulillah Fesha ibu sambungnya mamom orang mungkin bilang memangnya ibu tiri gimana ya gitu ya tapi ini jauh beda dari apa yang orang bilang ini luar biasa kasih sayangnya sama ibu kandung gak ada bedanya mereka berdua bener-bener kayak anak dan ibu yang biasa itu bukan seperti yang dilahirkan tidak dari rahim silvi tapi seperti dari rahimnya gitu saking sayangnya mereka berdua saling menyayangi makanya luar biasa sih punya berkah gitu loh takdir Allah bisa kita menikahi seorang nantian silvi setiani Alhamdulillah sangat bersyukur Insya Allah Ferdi Ali silvi dan keluarga semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa ibu kandung ibu sambung semua sama tetaplah ibu yang berhenti anak amin semoga sobat ambil bisa mengambil hikmah dari semua dan kita juga akan hadirkan ini bintang namu kita yang lainnya hikmah dari bintang namu yang satu ini mungkin juga pelajarannya adalah ketika apapun masalah yang datang ke dalam kehidupan kita bernyanyilah berbahagialah bersenang-senanglah apapun bisa dijadikan inspirasi dalam sebuah lagu di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan sebuah band yang mengambil inspirasi lagunya dari satu hal yang sangat luar biasa sekali akan rilis single ketiganya sebuah band bernama Kais di pagi-pagi ambiar terima kasih aku mau tanya dong ya Kais ini apa artinya Kais singkatan apa sebenarnya bukan singkatan sih apa Kais itu arti dalam bahasa indonesianya langkah penuh irama jadi doa kita semoga kedepannya kita banyak mencari nada mengeluarkan karya yang bagus supaya banyak deh karyanya gitu langkah dengan irama oke luar biasa ada juga arti bahasa Arab berarti perusahaan jadi kita berharap supaya perusahaan ini bisa menjadi besar suatu saat kamu bagus sekali pintar sekali luar biasa semoga sukses ya ini ada hubungannya sama Gilangdir soalnya Kais release single ketiga berjudul Salasa siapa ini penciptaan Gilangdir Toro Margen hahaha bukan kenapa kalian berpikir untuk kolaborasinya sama Gilangdir kenapa gak yang lain lagi yang lebih hebat banyak misalnya gak sama Iyat Bustami gitu hahaha karena ini tuh adiknya Gilang oh iya 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 karena ini juga lagu ciptaannya Kak Gilang jadi ya saya mau menopoli lah iya kayak harus banyak dia langsung ya kenapa tidak saya kakaknya iya lu yang ciptain lagunya siap Salasa apa arti maksudnya itu apa Salasa itu adalah cerita tentang orang yang lagi murung banget pada saat senja lalu kemudian dia pengen cari solusi ternyata dia baru ingat oh solusinya mah sholat maghrib kan ada tiga rakaat itu artinya coba dong mau denger dong denger dong kita mau lihat ya di pagi-pagi ambil tapi anyway selamat buat single ketiga kali ya selamat kais dengan Salasa untuk yang selalu merasa senja itu satu hal yang mungkin bisa membuat pilu hati mungkin ini sebagai pengingat Salasa dari kais dibagi-bagi ambil terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak Terima kasih Ikutlah rapat yang ada yang membantu Berharap pun untuk pikiran ku senduh Ku untuk sosial di luar respetasi Sekejap ku ingat menggerakkan minat Tumpah tak berdiri mengingatmu kasih Mati ini sudah tak ada yang mewah Ketika kau hadir memanuhi suara yang mencipta Terima kasih 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 Terima kasih